Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan Ghost Raver dari Hany Dan kita kembali lagi dalam game, yaitu game Agnax lagi Dan seperti biasanya disini guys, sudah ada anihilisan terbaru di dalam game Agnax Yaitu Rest Avenue yang mendapatkan Anihilation yang ke-19 ya Oke, jadi pada hari ini kita akan coba untuk menyelesaikan ini sampai dapetin ke perfect sampai 400 total enemy ya Oke, jadi untuk enemy-nya kira-kira gini guys, ini enemy dari event-event yang kayak musik-musik gitu ya Dan ada satu boss-nya yaitu Damain Gate Today ya Oke, jadi disini apa aja yang gue siapin, disini kita akan coba pake kira-kira kayak begini operator ya guys ya Dan kemudian disini ada yang gue ganti, misalnya bless ini akan gue ganti, jadi pakenya Stoshihon ya Onnya kita akan pake yang skill 3 mungkin ya Ya, jadi kita pakenya nih yang skill 3 guys Oke, jadi kayaknya kira-kira gini-nya cukup dan kita akan coba guys ya buat pake laplan juga nantinya Oke, jadi kita akan coba, let's go langsung aja ya Oke, dan disini kita langsung masuk ke sebelumnya disini ya Dan kita akan coba dulu ya, kita akan sama-sama dulu meter disini ya Jadi kan kita bisa cari dulu DP-nya gitu guys ya Sama disini kita pasang ton disini Terus kita akan coba pasang laplan disini Oke, sekarang kita bakalan coba farming dulu ya Sampai dapetin semuanya guys Disini kita bisa pake seles juga disini Oke, nah nanti ya guys ya buat yang silat-silat ini Nanti kita akan coba bikin dia muter dan sampai arah ini ke bagian sini guys Oke, ini langsung aja Terus kita akan coba pasang monteng ke HP yang nantinya dulu deh Oke, ini dulu Kita pasang naik tinggel disini Oke, kita pasang saria disini yang di atas Terus Oke, oke Nah, kita pasang monteng di bagian kiri disini guys Oke, ini jangan lepas skillnya, skill monteng Sama disini kita akan coba pasang ini ya Dp nya juga cari-cari-cari terus Oke, ada 4 RMS skill Oke, jadi tonnya udah oke banget tonnya ya Oke, nah sekarang kita bakalan coba siapin Kita akan coba pasang si ifrit ya Kita akan coba pasang disini satu Oke, terus kemudian kita akan coba pasang horn ya Di tangan-tangan sini guys Nah, siap, nice Oke Oke Guys, sekarang kita pasang horn di bagian sini guys Let's go Nah, jadi kira-kira kayak begini ya Buat sinasinannya ya Oke, sekarang kita bakalan coba afk dan kita bakalan coba fight Terus kita bisa pasang nien disini satu Terus kita bisa skill aja langsung Nah, jadi kenapa mesti kena cahaya ini bang Nah, cahaya ini tuh dia bisa dapetin sp kenceng banget guys ya Jadi kalian bisa lihat tuh ya, sp nya langsung kayak begini guys ya Baru ngeheal, ngeheal lagi gitu ya Jadi kayak gitu guys Nah, jadi kayak gitu ya Oke, sekarang kita bakalan coba afk dan kita bakalan coba fight fun Jadi kira-kira strategi itu kayak begini guys ya Kita akan afk dulu Dan kita akan coba fight mdp Jadi kalau misalnya ada apa-apa nanti gue akan coba setok kalian ya Oke, kita akan coba skip dan cepetin dulu ya Tapi tenang dulu guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys, nah sekarang udah sampe di 200 ya Oke, jadi sini langsung aja kita akan ganti ini Kita akan ganti si ini guys ya Si ajak juga disini ya, dibagian situ ya Supaya bisa ngebantuin spawn buat ngekill musuh-musuh yang tebel-tebel ya Oke, disini kita bakalan coba afk lagi kali guys ya mungkin ya Let's go guys Let's go guys Oke guys, disini kita sampe di 310 ya Nah disini kita bisa pake ini sih guys sebenernya ya Langsung aja gitu ya Axel auto disini Buatnya cincill gitu ya musuh-musuhnya ya Oke, nah disini ada bossnya disini langsung aja guys Kita langsung skill aja disini Oke, langsung aja kita langsung ngadepin semua disini ya bossnya ya Langsung kill aja Dan langsung selesai ya Mantap, jadi kira-kira kayak begitu ya Jadi kita mesti pake horn disitu ya Oke, dan disini kita tinggal 4 lagi batu ya Nah, ini ya Oke, disini kita katakan aja Kita pake ini langsung Dan tinggal satu musuh lagi di ujung ini ya Oke, ini tinggal-tinggal tunggu aja Tinggal tunggu dia masuk sini Dan kita angkat aja Dan langsung selesai ya Oke, jadi itu ya Perfect sampai dapet ke 400 guys ya Oke, disini kalau kita lihat nih ya Kita dapet berapa nih kalau disini 400 ya Disini kita dapet sekitaran 370 Oh, tentu menjadi lumayan banget ya Oke, dan disini kita bisa ini sih guys Kita bisa auto-deploy ya Disini kita bisa auto-deploy Karena gue gak pake support ini sama sekali guys Oke, ini kita skip aja Dan kita dapet 370 lagi ya Nah, itu siap Pokoknya sampai mentok sampai dapetin 370 gitu ya Nah, ini ya Oke Nah, disini langsung aja kita collect ya Oke, kita dapet ini ya Untuk yang 100 200 250 300 300 300 35 350 350 375 Dan 400 disini kita bakalan dapetin sebuah medal ya Jadi, itu guys ya Buat video kali ini Cara untuk menyelesaikan Anihan 19 di Agnex ya Jadi, itu caranya Dan kita akan coba ini dulu ya Kita bakalan coba auto-deploy dulu ya Jadi, lumayan banget nih guys Nah, ini juga kita lagi ya Atau diploy lagi Dan sampai dapetin ke 1800 ya Oke, jadi itulah guys ya Buat video kali ini Cara untuk menyelesaikan Anihan 19 di Agnex Jadi, itu guys ya Untuk video kali ini Thank you buat temen yang nonton Jadi, itu cara AFK Untuk menyelesaikan Anihan 19 di game Agnex ya Oke, thank you Sampai jumpa And dadah guys Terima kasih